Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai wacana pemilu 2024 ditunda Wacana itu kemarin disampaikan oleh Cak Imin Dan juga oleh Ketua Umum Pan Sulkifli Hasan Bahkan Erlanggar Tarto juga kelihatannya mengamini Terkait wacana pemilu 2024 ditunda Alasannya karena mereka memberikan penilaian Terkait pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai Dan ini perlu perhatian dari pemerintah Kedua, masalah ekonomi yang belum membaik Karena faktor COVID-19 Dan ini juga perlu perhatian dari pemerintah Kemudian yang berikutnya Anggeran pemilu yang cukup besar Ini yang menjadi alasan mereka Sehingga kenapa pemilu 2024 itu ditunda Namun banyak warganet, netizen Bahkan tokoh politik, pengamat Ini yang menolak teman-teman Terkait wacana perundaan pemilu 2024 Karena kalau terjadi perundaan Maka akan terjadi perpanjangan Masa jabatan presiden, wakil presiden Ada juga perpanjangan jabatan anggota DPR Ada juga perpanjangan masa jabatan pejabat publik Seperti komisaris-komisaris BUMN Nah ini mereka tentunya diuntungkan Kalau pemilu 2024 itu ditunda Nah teman-teman Ada partai politik salah satunya Ini yang menolak terkait Penundaan pemilu 2024 Yaitu partai Nasdem Lewat Suriapaloh tegas menolak Terkait Penundaan pemilu 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Kumparan News Teman-teman Suriapaloh tegaskan Nasdem tolak penundaan pemilu 2024 Kita taat konstitusi Wow Ini luar biasa teman-teman Sikap dari Suriapaloh Dari partai Nasdem yang tegas Menolak penundaan wacana pemilu 2024 Jadi Suriapaloh ini Kalau kita lihat teman-teman Selalu mengeluarkan jargon restorasi Merestorasi Indonesia Ini bahasa-bahasa yang Menjadi tagline dari Partai Nasdem Sehingga kalau Partai Nasdem ini Menolak wacana terkait Pemilu 2024 ditunda Ini luar biasa Padahal Teman separtainya Teman koalisinya Yaitu PKB PAN dan GULGAR ini Setuju kalau pemilu 2024 itu ditunda Tetapi Tidak dengan Suriapaloh Suriapaloh tegas menolak Terkait pemilu 2024 ditunda Oke kita baca berikutnya teman-teman Ketua Umum Partai Nasdem Suriapaloh menyatakan Menolak wacana penundaan Pemilu 2024 Ia menegaskan Partai Nasdem yang lahir dari Semangat Restorasi Indonesia Tak ingin dianggap sebagai Pengkhianat Reformasi Ketika ingin menempatkan Kepentingan bangsa Maka kita akan menempatkan Sesuai konstitusi Nah Kalau konstitusinya Berbicara seperti itu Dua periode Maka Nasdem Akan berada Paling depan Mematuhi aturan Ujar Suriapaloh Dalam keterangannya Selasa 1 Maret 2022 Wow Jadi tidak ingin Dianggap sebagai Pengkhianat Reformasi Maka Suriapaloh Akan berada Di garda terdepan Menegakkan Konstitusi Kalau bunyi konstitusi Itu mengatakan Bahwa masa jabatan Presiden itu Satu periode Kemudian dapat dipilih Kembali Satu periode berikutnya Maka itu Yang akan dipegang oleh Suriapaloh Oleh Partai Nasdem Jadi ini Sikap yang Tegas Bahwa Partai Nasdem Ini bersikap Sesuai dengan Amanat Reformasi Sesuai dengan Konstitusi Kalau kita ingat Reformasi 98 teman-teman Banyak tokoh politik Mahasiswa Termasuk Pak Amin Rais Ini melakukan Aksi demo Besar-besaran Bahkan Mahasiswa itu Menduduki Yaitu gedung DPR-MPR Sampai seperti itu Untuk supaya Terjadi reformasi Pergantian Keimpinan Nasional Yang tujuannya adalah Agar Pak Harto Berhenti menjadi Presiden Karena sudah terlalu lama 32 tahun Karena kalau jabatan Seorang penguasa itu Terlalu lama Maka akan sulit Dikontrol ini Karena itu 98 Terjadi reformasi Persebesaran Untuk menurunkan Pak Harto Nah ini yang dipegang Oleh Partai Nasdem Partai Nasdem Tidak ingin Disebut pengkhianat Reformasi Maka dia tetap Berpegang teguh Pada aturan Konstitusi Bahwa masa jabatan Presiden Dua periode Tidak ada istilah Perpanjangan Masa jabatan Presiden Tidak ada istilah Presiden Tiga periode Ini tidak ada Jadi ini Konsistensi Dari Partai Nasdem Luar biasa teman-teman Ketika Ingin menempatkan Kepentingan bangsa Maka kita akan Menempatkan Sesuai konstitusi Nah Kalau konstitusinya Berbicara Seperti itu Dua periode Maka Nasdem Akan berada Di paling depan Mematuhi aturan Ujar Surya Paloh Dalam keterangannya Selasa 1 Maret 2022 Surya Paloh Mengaparkan Dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 Secara Imperatif Menyatakan Bahwa Pemilu Untuk memilih Anggota DPR DPD Presiden Dan Wakil Presiden Serta DPRD Dilaksanakan Setiap 5 tahun Sekali Ia menegaskan Nasdem Teguh Memegang Aturan Bernegara Yang berujuk Pada Konstitusi Yang ada Paloh Juga mengajak Elit Partai Untuk Mematuhi Konstitusi Tentu Kita Mengajak Semua pihak Untuk tetap Menggelar Pemilu Tutur Surya Paloh Lebih lanjut Paloh Mengatakan Tidak ada Alasan Untuk Menunda Pemilu 2024 Bagi Paloh Penundaan Pemilu Bisa dilakukan Jika Keadaan Memang Terpaksa Misalnya Ada Perang Atau Bencana Alam Yang Luar Biasa Terjadi Faktanya Lanjut Surya Paloh Saat ini Kondisi negara Dalam Keadaan Kondusif Dan Baik-baik Saja Sistem Perekonomian Juga Menunjukkan Tren Positif Karena Sepanjang Masih Berjalan Baik Dan Kemimpinan Berhasil Menanggulangi COVID-19 Maka Pemilu Tetap Dilanjutkan Sesuai Jadwal Surya Paloh Menginstruksikan Kepada Seluruh Anggota DPR Fraksi Nasdem Untuk Mendorong Agar Pemilu Tidak Ditunda Paloh Juga Mengimbau Seluruh Kader Dan Masyarakat Agar Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Yang Mencuat Kembali Belakangan Ini Untuk Tidak Ditanggapi Sistem Negara Kita Demokrasi Yang Mana Demokrasi Super Liberal Kalau Baru Eksersis Gini Dan Lempar Lempar Kecil Nasdem Pahami Itu Jadi Belum Tertarik Bahas Ini Secara Serius Sebut Paloh Kendati Demikian Paloh Tetap Menghargai Keinginan Parpol Lain Yang Mewacanakan Pengunduran Pemilu 2024 Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Saya Hormat Jika Parpol Lain Punya Argumentasi Untuk Usul Perpanjangan Masa Kemimpinan Pungkas Paloh Sebagai Man Diketahui Ketum PKB Mohamed Iskandar Dan Ketum Pan Sul Kifli Hasan Sudah Mengusulkan Secara Terang-terangan Penundaan Pemilu 2024 Sementara Ketum Gulgar Air Langgar Tarto Masih Secara Implisit Mendukung Wacana Tersebut Jadi Ini Yang Mewacanakan Ketum PKB Ketum Pan Dan Secara Implisit Air Langgar Tarto Ketum Gulgar Ini Luar biasa Teman-teman Tiga Partai Ini Padahal Mereka Sebagai Pejabat Publik Harusnya Paham Bahwa Pemilu Itu Dikelar Setiap Lima Tahun Dan Itu Sudah Sejak Presiden Suharto Sudah Mengelar Itu Cuman Kelemahnya Di era Suharto Ini Kemimpinan Pak Harto Terlalu Kuat Sehingga Pemilu Dikelar Tetapi Pak Harto Menjadi Presiden Berikutnya Dan Ini Yang Tidak Dikendaki Oleh Masyarakat Oleh Mahasiswa Sehingga 98 Terjadi Reformasi Menurunkan Pak Harto Nah Perjuangan Menurunkan Pak Harto Ini bukan Perjuangan Yang kecil Ini Luar biasa Risikonya Teman Posisi Pada Waktu Itu Pak Harto Sangat Kuat Nah Sekarang Setelah Reformasi Terjadi Kemudian Kemimpinan Berganti Harusnya Amanat Reformasi Itu Dipegang Sampai Sekarang Jadi Kita Berpikir Teman Teman Ada Apa Di Balik Wajana Terkait Perundaan Pemilu 2024 Apakah Mereka Diuntungkan Atau Seperti Apa Tetapi Kalau Kita Melihat Teman Teman Muhymin Iskandar Ini Menjadi Anggota MPR Sulki Flihasan Menjadi Anggota MPR Tentu Diuntungkan Kalau Pemilu Itu Diuntur Karena Mereka Akan Tetap Menjadi Anggota MPR Nah Termasuk Juga Dengan Sulki Flihasan Teman Teman Yang Saat Ini Menjadi Ketomumpan Yang Mengusulkan Pemilu 2024 Ditunda Dan Ini Menjadi Dilema Teman Teman Apakah Partai PAN Pendukungnya Ini Mendukung Terkait Wacana Yang Disampaikan Oleh Sulki Flihasan Dan Saya Pikir Wacana Itu Tentu Tidak Akan Disepakati Oleh Anggota PAN Sendiri Dan Kemungkinan Saya Ini Punya Prediksi Teman Teman Anggota PAN Ini Akan Beralih Ke Partai Umat Kenapa Partai Umat Ini Yang Berikan Pak Amin Rais Ketika Masyarakat Anggota PAN Itu Memilih PAN Karena Mereka Melihat Sosok Pak Amin Rais Sementara Pak Amin Rais Itu Tidak Berada Di PAN Nah Dengan Begitu Teman Teman Anggota PAN Pendukung PAN Ini Kemungkinan Akan Berlebuh Ke Partai Umat Dan Menjadi Satu Pertanyaan Apakah PAN Kedepan Akan Masuk Parlemen Atau Tidak Kalau Tidak Bisa Masuk Parlemen Tentu Sulki Flihasan Tidak Ditunda Di 2024 Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bawa Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh